Warga di Desa Jepang Rejo di Blora, Jawa Tengah, ramai-ramai mendatangi lokasi pemberian bantuan air bersih. Warga mengerumuni satu truk tangki bantuan air bersih dari balai besar wilayah Sungai Pemali, Juwana. Memasuki musim kemarau tahun ini, sudah 4 bulan lamanya, warga di sini mengalami kesulitan air bersih. Air di dalam sumur mereka sudah mulai mengering karena menipisnya sumber mata air. Untuk mendapatkan air bersih, warga terpaksa harus membeli satu tangki air bersih seharga 140 ribu rupiah. Mereka berharap bantuan air bersih seperti ini bisa rutin diberikan untuk meringankan beban warga. Bantuan air bersih juga didapatkan warga Desa Kedung Kelor di Kecamatan Waru Reja, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Bantuan dari Kodim 0712 Tegal, dibagikan kepada sekitar 500 kepala keluarga yang mengalami krisis air bersih akibat kemarau. Warga Dusun Bojong Kelor telah merasakan kesulitan memperoleh air bersih sejak 3 bulan terakhir ini.